Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Popular Finger Sports. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa manfaat sirih Cina. Pembahasan kali ini akan membahas cara konsumsi sirih Cina untuk mengobati penderita sakit kepala dan demam. Yang pertama kita siapkan 15 lembar daun sirih Cina. Kemudian ditumbuk atau dilumat lalu tempelkan ramuan tersebut pada pelapis kiri dan kanan. Dan ada cara lain, yaitu dengan cara merebus. Dua pohon tanaman segar dengan tinggi tumbuhan kisaran 7 cm sampai 10 cm. Yang saya sarankan terlebih dulu dicuci tumbuhan tersebut sampai bersih. Takaran untuk merebus yaitu 300 ml atau 1,5 gelas. Lalu direbus hingga tersisa 1 gelas saja lalu diamkan sampai dingin. Setelah dingin lalu diminum. Lakukan pengobatan sehari 2 kali dengan takaran yang disarankan. Sirih Cina juga bisa untuk obat abses bisul jerawat dan radang kulit. Cara pembuatan siapkan 2 pohon segar ukuran kecil. Kemudian direbus dengan air 1,5 gelas hingga tersisa 1 gelas selanjutnya. Minum air rebusan sekaligus 1 gelas selagi hangat. Lakukan sehari 2 kali dengan takaran yang sama. Cukup sampai disini dulu pembahasannya. Saya akan bahas di lain waktu. Jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa berlangganan. Dengan cara tekan tombol subscribe. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!